Maling Romantis Seri 1 Pendekar Harum Jilid 8 Sebaliknya berada di dalam air Tio Siaulim Laksana Naga bermain di tengah lautan, gerak badannya segesit ikan selicin belut, cukup berkelebat dan meliukan badan, tahu-tahu ia sudah mencengkeram pergelangan Tangan itiamang serta menotok hiat sonia, setelah tidak berkutik, lalu ia angkat badan orang serta dilemparkan ke pinggir danau, serunya tertawa, angheng, walau sekarang kah sedikit menderita, tentunya jauh lebih enak daripada kau menggila dan mampus jadinya, lalu ia putar badan dan selulup ke dalam air Cepat sekali ia berenang menuju ke arah datangnya suara harpa Kabut tebal mengembang di permukaan air, keadaan remang-remang, jauh di tengah danau sana berlabuh sebuah sampan kecil Di atas sampan tunggal ini duduk bersilah seorang padri muda yang mengenakan jubah putih, jari-jarinya tengah memetik harpa, di tengah keremangan kabut tampak biji matanya laksana bintang kejora yang bersinar menyala, bibir merah gigi putih Raut mukanya lebih mirip dengan wajah perempuan cantik dibanding ketasaran muka seorang laki-laki, namun tindak tanduknya kelihatan lemah lembut, wajar dan gagah, sifat-sifatnya ini perempuan siapapun takkan bisa menandinginya Seluruh badannya selintas pandang seperti amat bersih, tiada debu sedikitpun yang mengotori badannya, seolah-olah dia baru saja turun dari hayangan di tengah angkasa yang berawan Chow Liu Hi yang memandangnya dua kali, segera ia berseru dengan tertawa sambil mengerut kening, kiranya dia, seharusnya aku sudah ingat sejak tadi Kecuali dia, siapa pula yang mampu memetik suara harpa sebaik itu, celaka adalah aku yang hampir mati dari efek alunan suara harpanya tadi Ia menyelam maju dan baru melongokan kepalanya dari permukaan air setelah berada dekat di pinggir sampan, katanya, dalam hati tai su memangnya ada perasaan yang tidak bisa direlakan petikan harpa seketika kacau berantakan dan akhirnya berhenti Padri itu agaknya kaget, namun sikapnya tetap tenang dan tenteram Sekilas ia berpaling, segera unjuk senyum mekar, katanya, setiap kali Chow Heng bertemu dengan Pin Cheng Apakah badanmu harus selalu masah kuyuk? Seperti ini padri muda ini bukan lain adalah Biao Cheng Bu Hoa yang terkenal di seluruh kolong langit Tempo hari waktu dia menikmati petikan harpanya di atas sampan di tengah lautan, kebetulan Chow Li Udi yang muncul dari dalam air serta mengejutkan hatinya juga Cepat Tio Sio Lin melompat naik ke atas sampan, katanya melotot, siapa itu Chow Li Udi yang Bu Hoa tersenyum, ujarnya, kecuali Chow Heng, dalam kolong langit ini siapa yang mampu sampai sedemikian dekatnya di samping Pin Cheng Siapa pula kecuali Chow Heng yang memahami makna alunan suara harpa, menaklukan sanubari orang, Tio Sio Lim tergelak-gelak, kecuali Chow Li Udi yang, seluruh dunia siapa pula yang mampu mengejutkan kau dari dalam air Bu Hoa, Bu Hoa, namamu memang Bu Hoa, tiada kembang, namun tak terhitung kembang-kembang suci yang terbenam dalam sanubarimu Di tengah gelak tawanya, cepat ia meraih ke muka menanggalkan kedok mukanya terus dilempar ke dalam air Maka muncullah muka asli Chow Li Udi yang di tengah dan au di atas sampan di bawah penerangan bintang-bintang kecil di angkasa raya Entah berapa banyak gadis yang tak bisa tidur bisa melihat rot wajahnya ini Kata Bu Hoa, kedok muka yang sedemikian indah dan bagus kenapa Chow Heng buang ke dalam air kedok muka ini sudah konangan oleh tiga orang Kenapa harus ku pakai lagi kera menyamar Chow Heng sungguh tiada bandingan di seluruh jagad Seumpama Pim Cheng tidak mengenali penyamaranmu, siapa pula yang punya ketajaman matu dapat mengenali samaranmu Peduli bagaimana mereka membongkar kedok samaranku, yang terang muka asliku sudah mereka ketahui Kalau samaran muka seseorang sampai dikenal oleh tiga orang, seumpama mukanya amat buruk pun lebih baik dia kembali kepada muka aslinya saja Entah siapa kedua tokoh yang lain itu tanya Bu Hoa Orang pertama adalah membunuh orang tiada darah, setitik darah di ujung pedang, Bu Hoa sedikit mengerutkan kening Mendadak harpa tujuh senar di pangkuannya ia buang ke dalam air juga Harpamu paling tidak jauh lebih mahal daripada kedok mukaku tadi Kenapa pula kau membuangnya ke dalam air di sini kau menyinggung nama orang itu Berarti harpa itu sudah tersentuh oleh bawah nyirnya darah Selanjutnya pasti tidak akan bisa mengumandangkan suara suci dan bersih Lalu ia pun mencuci kedua tangannya di dalam air danau Dikeluarkannya secarik sapu tangan putih untuk menyeka kering tangannya Kau kira air danau ini bersih? Bukan mustahil di dalamnya ada Orang bisa membuat air kotor Sebaliknya air tidak akan mengotori manusia Mengalir pergi, datang yang baru Selamanya tidak akan kotor Tak herankah suka menjadi huwesio Orang seperti kau kalau tidak mencukur gundul jadi orang beribadat Mungkin kau tidak akan bisa hidup di dalam dunia fana Bu Hoa tertawa-tawar, tanyanya Memangnya siapakah orang kedua-orang kedua ini walau sudah tahu akan diriku Sebaliknya aku belum tahu siapa dia Yang ku tahu bahwa gintangnya amat tinggi Senjata rahasianya amat keji Malah dia pun mahir menggunakan jinsut-jinsut bergetar badan Bu Hoa Kau paling paham akan segala sumber Tahukah kau apa ajaran jinsut pernah masuk ke Tionggoan Bu Hoa Berpikir sesaat lamanya Katanya kalem Aliran jinsut asal mulanya diajarkan dari Iho, Arab Seumpama di daratan Tengni sana sendiri Ilmu ini termasuk kepandaian misterius yang amat disegani Tapi menurut pandangan Pin Cheng Kemampuan dan kesaktianmu bukan saja punya taraf yang sejajar dan setanding Malah mungkin ada sedikit melampauinya Kau mengagulkan aku Apa kau ingin supaya kelak bila bermain catur Aku sengaja mengalah kepadamu Ilmu silat di Tengni sebetulnya bersumber dari bangsa kita di zaman dinasti Tong dulu Cuma mereka sedikit menambahi bumbu dan dirubah Serta direvisi dan terciptalah aliran lain yang tersendiri Kaum persilatan di Tengni sekarang yang paling terkenal adalah Liu Senjiyu Itu Liu dan lain-lainnya Aliran perguruan kebanyakan mereka mengutamakan ketenangan mengatasi gerakan Bergerak belakangan mengatasi yang duluan Bukankah mirip dan serasi dengan ajaran lewetang murni dari aliran bangsa kita Tentang permainan ilmu pedang mereka yang ganas dan keji, gampang dan murni Bukankah sesumber dengan ilmu golok yang berkembang paling jaya dan lama pada dinasti Tong dulu Memang kau paham segala sumber ilmu Namun jinsut itu jinsut ilmu sihir Nama ini kedengarannya memang amat aneh dan mengandung arti yang amat dalam Namun sebetulnya tidak lepas dari ginkang, engi, obat dius dan ilmu rias diri yang dikombinasikan menjadi satu Cuma sejak dilahirkan pembawaan mereka suka meniru, mempunyai dasar semangat aneh yang lain dari yang lain Setelah berhasil mempelajari ilmu dari bangsa kita, bukan saja bisa meresapinya dan menyedot intis harinya Malah bisa pula memecah, menganalisa dan memperluas ajaran itu seolah-olah menjadi dongeng aneh dan menakjubkan Aku hanya bertanya, setelah mengalami godokan dan gemblengan dalam proses perubahan ilmu yang mereka miliki Serta akhirnya menjadi ilmu yang dinamakan jinsut itu Apakah ilmu itu pernah masuk ke dalam tanah air kita? Adakah orang yang berhasil mempelajarinya kabarnya 20 tahun yang lalu pernah datang Seorang bangsa Arab ahli sihir yang mendarat dan akhirnya dia menetap di daerah Binglam selama 3 tahun Kaum bulim di daratan besar bila ada yang pandai menggunakan jinsut ku kira pasti hasil ajaran dari orang Arab itu Selama 3 tahun dia menetap di sana, dan yang pasti bahwa dia adalah seorang tokoh silat kenamaan di daerah Binglam sana Binglam Chohliuhi yang mengerutkan kening Apakah keturunan Tan dan Ren, dua aliran bulim terbesar di sana? Cuaca malam seindah ini, kau malah mengajak aku membicarakan soal duniawi Memangnya tidak menyianyikan pemandangan seindah gambar lukisan di malam ini Memangnya aku ini orang kasar dari dusun, apalagi pada saat sekarang Kecuali persoalan-persoalan duniawi ini Segala macam urusan lain tiada yang menarik Perhatianku, mendadak ia berdiri Katanya sambil tertawa besar Kalau kau hendak berkhutbah atau mencatur Setelah persoalanku beres Tentu akanku cari kau Dan lagi aku berjanji badanku tentu akan kering dan bersih Baik, janji mencatur ini jangan sekali-kali kau lupakan Loh kepala Chowliuhi yang menongol keluar dari permukaan air Serunya keras, siapabila melupakan janji dengan Bu Hoa Tentu orang itu orang linglung Bu Hoa mengantar badan orang yang berlalu pergi segesit ikan Katanya sambil tersenyum, dapat berkenalan dengan orang seperti dia Peduli teman atau musuh Bolehlah terhitung suatu kejadian yang mengembirakan Chowliuhi yang kembali ke daratan Ia jinjin badan Etiamang dan mencari sepucuk pohon tinggi besar Dicarinya dahan-dahan pohon yang rimbon dedaunannya Di sana ia baringkan badan orang Lalu melompat turun Serunya sambil mengulap tangan Biar sekarang kita berpisah Setengah jam lagi kau akan siuman sendiri Aku tahu kau pasti tidak suka aku melihat keadaanmu yang serbarunya Bila kau siuman nanti Langsung ia berlari-lari masuk ke kota Sepanjang jalan pulang pergi ia putar otak Terasa sampai detik ini persoalan ini masih acak-acakan Sedikit pun tak berhasil ia rabah sumber persoalannya Dia berkeputusan untuk sementara tidak usah susah-susah putar otak memikirkan persoalan ini Biarlah otaknya istirahat saja beberapa waktu Otak manusia memang aneh Kalau lama tidak dipakai pun bisa keratan Sering dipakai dan melelahkan dia pun bisa menjadi lindu dan kenjang Waktu ia tiba di kota Seng Surya sudah keluar dari peraduannya Pagi sudah menjelang Di jalan sudah kelihatan beberapa orang berlalu-lalang Baju Chow Liu Hiang sudah kering Ia memelok dua kali berputar dua kali Tau-tau ia kembali ke KWI Gito Mayat Song Kang tak kelihatan Sim Sankoh dan murid-murid Tian Singpang sudah tidak kelihatan sama sekali Beberapa laki-laki berseragam hitam sedang membersih keadaan yang morat marit Melihat Chow Liu Hiang Beramai-ramai mereka membentak Sekarang perjudian belum dibuka Datanglah nanti malam Kenapa terburu-buru Chow Liu Hiang tertawa Ujarnya Aku hendak mencari Leng Chiu Hun Kau terhitung barang apa Dan perat laki-laki itu Berani kau langsung memanggil nama Kong Chiu kami Memang aku ini bukan barang apa-apa Namun tak lain adalah saudara kenalan Leng Chiu Hun Beberapa laki-laki itu saling pandang Serempak mereka melempar sapu terus berlari masuk ke dalam Tak lama kemudian Dengan langkah malas Leng Chiu Hun berjalan keluar Air mukanya tampak lesu seperti kurang tidur Namun kedua biji matanya berkilat terang Dari atas ke bawah dia amat-amati Chow Liu Hiang Tanyanya dingin Siapa Chowon ini? Seingatku belum pernah aku punya saudara kenalan seperti kau ini Chow Liu Hiang sengaja celingukan ke sekelilingnya Lalu katanya merendahkan suara Aku inilah Tio Xiao Lim Demi mengelab dobi metuk kuping orang Sengaja aku menyamar seperti ini Sekilas Leng Chiu Hun melengat Cepat sekali ia sudah menarik tangannya sambil tertawa besar Serunya, kiranya kau Tio Jiko Aku memang pantas mampus Sudah setian lamanya tak bertemu Sampai saudara sendiri pun sudah kulupakan Chow Liu Hiang tertawa geli Ia diam saja dirinya ditarik masuk ke dalam sebuah kamar tidur yang dipajang amat indah Kelihatan kepala seorang perempuan dengan rambutnya yang awut-awutan Sebuah tusuk konde menggeletak di pinggir bantal Tiba-tiba Leng Chiu Hun menyingkap kemul Katanya dingin Tugasmu sudah selesai Kenapa belum pergi juga Tersipu-sipu perempuan itu merangkak bangun Dan cepat-cepat mengenakan pakaiannya terus berlari keluar dengan langkah sempoyongan Baru sekarang Leng Chiu Hun duduk sambil menatap Chow Liu Hiang Katanya, taknya na'il muria saudara ternyata begini lihai Setelah mengubah samaranmu sekarang Tentunya tidak sewajar dan leluasa seperti semula Kalau saudara menyamar lebih jelek sedikit Tentunya sukar kunangan Caramu ini, raut mukamu sedikit banyak tentu akan menimbulkan perhatian orang Chow Liu Hiang mengelus hidung Katanya, apaleng heng ada melihat sesuatu keganjilan atas samaranku Hampir saja pecah perut Chow Liu Hiang saking menahan geli Namun lahirnya tetap tenang-tenang saja Ujarnya, menyamar di waktu malam gelap Bentuknya kurang sempurna Namun ya apa jadinya lah kembali Leng Chiu Hun meliriknya dua kali Katanya, sebetulnya sih cukup baik Asal hidungmu sedikit rendah Matamu disipitkan Tentu lebih sempurna Ya, ya, lain kali tentu akan kurubah Sahut Chow Liu Hiang menahan geli Sambil celimukan, katanya tiba-tiba Di mana Sim Sankoh aku tidak suka meniru Keru Saudara Tentunya sudah ku lepas dia pulang Walau Tian Sing Pang tiada punya tokoh-tokoh yang menonjol Jelek-jelek merupakan sindikat yang kenamaan juga Tentunya aku tidak suka mengikat pertikaian-pertikaian terlalu mendalam dengan mereka Memang betul demikian Entah saudara sudah mengutus anak buah Untuk memperhatikan gerak-gerak kaum persilatan di kota Kilam ini Aku sudah suruh orang mencari dengan seksama Gou Kui bahwasannya tidak berada di dalam kota Kecuali itu memang ada beberapa tokoh yang cukup terkenal Namun mereka tiada sangkut pautnya dengan urusan kita ini Siapakah orang itu dendanan orang itu aneh dan lucu Pedangnya sempit panjang Bukan lain adalah tokoh dari Helem Piam Pai Dilihat dari tindak tanduknya dia orang kosan Kukira kalau bukan Ling Chiu Chu pasti Tian Ing Chu Tian Ing Chu, seru Chou Liu yang berjingkrak bangun Di mana dia sekarang kenapa saudara begini tegang Tanya Ling Chiu Hun heran Jangan tanya dulu Lekas katakan di mana dia sekarang Kalau terlambat mungkin sudah kaset Dia tidak menginap di biara atau di dalam kuil Namun bermalam di imping lo di selatan kota Untuk apa saudara begini Khusus untuk menemui dia belum habis kata-katanya Chou Liu yang sudah berlari keluar Gumamnya, semoga kedatanganku belum terlambat Semoga dia tidak menjadi korban yang ketiga lantaran surat itu Areal bangunan inting lo ini amat luas Tidak sedikit tamu-tamu luar kota yang menginap di dalam hotel ini Namun orang beribadah hanya Tian Ing Chu satu-satunya Seorang diri menempati sebuah kamar di pekarangan samping yang kecil Menghadap ke arah matahari terbit Cuma saat mana orangnya sedang keluar Bagi seorang ahli seperti Chou Liu yang Setelah dia mencari tahu letak kamarnya Dengan cepat ia sudah berada di pekarangan kecil itu Menggunakan sebatang kawat baja Dengan mudah ia membuka gembok dan masuk ke dalam kamar Nama besar Tian Ing Chu memang amat disegani Semua barang atau perbekalan yang dia bawa tidak banyak Cuma sebuah buntalan kain kuning Jalan buntalan terdapat beberapa setel pakaian Dua pasang kas kaki panjang dan segulung buku dan kertas tulisan Buku ini ia buntal di dalam lempitan pakaian dalamnya Diikat pula dengan benang sutra Kelihatannya Tian Ing Chu amat memandannya sangat berharga Chou Liu yang berpikir Surat misterius itu bukan mustahil disimpan di dalam buku ini Chou Liu yang insyaf bahwa surat itu menyangkut peristiwa ini Dan penting serta besar artinya bagi dirinya untuk mencari sumber penyelidikan Bukan mustahil merupakan kunci penjelasan rahasia peristiwa ini Kalau tidak, tidak mungkin beberapa jiwa berkorban secara konyol antaran surat itu Hati-hati Chou Liu yang membuka ikatan benang sutra itu Benar juga, di antara lembaran buku-buku itu melayang jatuh selembar sampul surat Betapa girang hatinya Cepat ia jemput surat itu Di atas secari kertas merah jambon tertulis dua baris kata-kata yang bergaya indah dan berseni Kelihatannya buah tangan seorang perempuan Kertas surat itu sudah terlempit, membekas garis-garis luntur sehingga menjadi kucel Terang sudah dibaca dan dilempit entah berapa kali Namun tetap dipelihara dan disimpan dengan baik Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa penerima surat ini memandangnya amat berharga Isi surat itu rada mengambang dan pakai sindiran lagi Jelas penulisnya mengharap penerima surat ini putuskan saja hubungan asmara Jangan selalu pikir dan mengenang dirinya Kalau dikatakan secara terang atau cekak aus Artinya adalah, aku tidak suka kepadamu Maka jangan kau terlalu tergila-gila kepadaku Sudah tentu surat ini ditujukan kepada Tian Ying Chu Surat itu tertanda Ling Shok dua huruf kecil Tentunya nama kecil perempuan itu Diam-diam Chow Liu Yang menarik napas, batinnya, naga-naganya Sebelum menjadi orang beribadat Tian Ying Chu pernah mengalami patah hati Bukan mustahil lantaran kejadian itu Dia mengorbankan masa depannya dan menyucikan diri mengabdi kepada ajaran Tian Sampai sekarang dia masih bawa surat cinta ini Kiranya dia pun seorang romantis Tanpa sengaja ia mencuri lihat rahasia pribadi orang lain Dalam hati ia amat menyesal Akhirnya ia toh tidak menemukan surat misterius itu Mau tak mau hatinya merasa kecewa pula Buntalan kain kuning kembali pada posisi dan bentuknya semula Siapapun takkan bisa membedakan bahwa buntalan ini barusan pernah disentuh orang Waktu beranjak di jalan raya Chow Liu Yang menggumam sendiri Kemana kah Tian Ying Chu? Dari tempat jauh dia meluruk kemari Tentunya hendak menyelidiki jejak suhengnya Ling Chiu Chu Kalau toh sudah berada di kilam Bukan mustahil dia akan mencari kabar ke Chiu Soabun Karena pikirannya ini Segera ia menyetop sebuah kereta besar Terus dibedal menuju ke KWI Gito Dilihatnya Ling Chiu Hun sedang berdiri di ambang pintu Sambil menggendong tangan Agaknya barusan mengantar seorang tamu Begitu melihat Chow Liu Yang Ia tertawa Katanya kau masih terlambat juga Lekas Chow Liu Yang bertanya Barusan apakah Tian Ying Chu Kemaria Kau mencari dia Sebaliknya dia mencari aku Anehnya Pihak Helam Kiam Pai pun kehilangan seseorang Anehnya lagi dia tidak mencari tahu kepada orang lain Justru mencariku Helam dan kilam berjarak ribuan li Pihak Helam Pai kehilangan orang Bagaimana mungkin Chowabun bisa tahu jejaknya Tahukah kau Setelah meninggalkan tempat ini Dia hendak kemana pulang ke inting lo Aku sudah berjanji lewat lo Hor aku akan balas berkunjung ke sana Belum merang habis bicara Bayangan Chow Liu Yang sudah tak kelihatan Kali ini ia sudah tahu jalannya Langsung ia memburu ke pekarangan kecil itu Jendela kamar itu sudah terbuka Seorang toso tinggi kurus yang menggelung tinggi rambut Kepalanya sedang duduk di sisi jendela menuang air teh Entah apa yang sedang dipikirkan Dari poci yang tertuang miring Sedikit pun tidak kelihatan air teh mengalir keluar Namun orang agaknya tidak sadar Tangannya masih menjinjing poci teh itu Chow Liu Yang merasa lega Gumamnya pula Syukur aku tidak terlambat Kali ini betapapun tidak akan kubiarkan orang lain Membunuhnya lebih dulu sebelum aku bertindak Segera ia merangkap tangan bersoja ke dalam kamar Serunya apakah Tianying to Tianyang yang berada di dalam rumah? Begitu asyik Tianying cu memeras otak Sehingga seruan yang demikian keras pun tidak mengagetkan dirinya Chow Liu Yang geli, batinnya, tosu romantis ini mungkin sedang mengenang perempuan bernama Ling Siok itu Dengan langkah lebar ia mendekati jendela Katanya pula, kedatangan Chai He ini demi Su Heng Sampai di sini baru didapati bahwa poci itu sudah kosong Air teh sudah mengalir habis membasai selebar permukaan meja Malah membasai pakaiannya pula Cepat sekali otak Chow Liu Yang bekerja Dengan lirih ia tepuk punda orang Tak nyana dengan badan kaku orang roboh menggelundung ke lantai Setelah rebah di lantai, kaki tangannya tetap bergaya seperti duduknya tadi Dengkul tertekuk tangan masih menjenjing poci teh itu Keruan bukan kepalang terkejutnya Chow Liu Yang Lekas ia melompat masuk, kaki tangan Tian Ying Chu ternyata sudah kaku dingin Napasnya sudah berhenti, dadanya berlekotan darah Ternyata setelah tertotok jalan darahnya, lalu tertusuk mati oleh sebatang pedang di dadanya Ahli pedang yang kenamaan dari Hel M.P. ini ternyata terbunuh secara menggelap dan tanpa disadari oleh seng korban sendiri Pembunuh itu menghunjamkan pedangnya dari dada tembus ke punggung Namun poci teh di tangannya toh tidak terlepas jatuh Betapa takkan mengejutkan kepandaian si pembunuh itu Betapa hati Chow Liu Yang takkan mencelos Dengan cermat ia periksa keadaan sekeliling kamar Namun tiada tanda mencurigakan yang dia temukan Terang kepandaian pembunuh itu amat tinggi Sambil mengawasi jenazah Tian Ying Chu Chow Liu Yang berdoa dalam hati Meski bukan aku yang membunuhmu Tapi kau mati lantaran aku Kalau orang itu tidak tahu aku hendak mencarimu Belum tentu dia membunuhmu Sayang sekali di waktu hidupmu kau sendiri memegang kunci rahasia yang menyangkut persoalan ini Kau sendiri tidak tahu menahu Sampai sekarang Chow Yew Chin, Sebun Jian, Leng Chiu Chu, Cabok Hab berempat mempunyai titik persamaan Yaitu mereka berempat pasti pernah menerima sepucuk surat Dan surat itu pasti ditulis oleh satu orang Sumber penyelidikan inilah satu-satunya yang dikejar dan ingin diketahui oleh Chow Liu Yang Untuk membongkar rahasia ini Dia harus tahu siapakah penulis surat itu Apa pula yang tertulis dalam surat itu Tepat tengah hari, cahaya matahari nantrik menyinari jalan raya yang berlandaskan papan batu hijau itu sampai mengkilap Beranjak di jalan berbatu licin ini, walau air muka Chow Liu Yang tidak mengunjuk perasaan hatinya Namun hati kecilnya teramat kecewa hampir putus asa Surat-surat yang pernah diterima Chow Yew Chin, Sebun Jian, dan Leng Chiu Chu boleh dikata sudah hilang Seng Kang, M.I.O. Sung dan Tian Ying Chiu yang punya hubungan erat dengan persoalan ini pun Terbunuh untuk menutup mulutnya Yang ketinggalan hanyalah pihak Chabok Hab Mungkin dari sana masih ada sumber penyelidikan yang dapat ditemukan Tapi waktu Chabok Hab keluar pintu, apakah dia meninggalkan surat itu? Seumpama dia meninggalkan surat itu, kepada siapa dia serahkan surat itu? Seumpama Chow Liu Yang sudah tahu siapa orang itu Memangnya dia bisa menemukan jejak orang itu yang berada di tengah gulun pasir yang tak terjelajah oleh manusia Chow Liu Yang menarik nafas Ia belok ke jalan samping di mana ia memasuki sebuah warung arak dan makan minum sepuasnya Kalau perut laki-laki sudah dijejal, sesak dengan makanan enak yang memenuhi seleranya Pikirannya pun menjadi terang dan jernih Dari jendela yang terpentang lebar, iseng-iseng Chow Liu Yang longo keluar dengan sorot pandangan tertarik mengawasi orang-orang yang berlalu lalang di jalanan Mendadak dilihatnya beberapa orang laki-laki sedang menuntun kuda mengiringi seorang gadis berpakaian jubah umu Mereka membelok ke arah sini dari jalan raya besar sana Beberapa laki-laki itu sudah tentu takkan menarik perhatian Chow Liu Yang, namun gadis yang berdandan sebagainya muda itulah yang membuat Matanya bersinar terang Dia bukan lain adalah Sim San Koh Tampak muka bundar kuacinya itu bersungut-sungut Sambil mengerut alis, mimik mukanya seakan-akan uring-uringan dan selalu hendak mencari gara-gara kepada orang lain Namun para laki-laki itu pun acuh tak acuh dan berjalan goyang gontai tak bersemangat Tian Xing Pang yang biasanya malang melintang dan ditakuti di daerah Hoan Lem ini ternyata begini mengenaskan Sampai diusir orang dari kota Kilam, betul-betul suatu kejadian yang amat memalukan dan merupakan hinaan Waktu tiba di bawah pohon gundul di ujung jalan sana, mereka berhenti Agaknya sedang merundingkan sesuatu Laki-laki itu sama naik ke atas kuda, teus dicemplak ke arah timur keluar kota Sementara seorang diri Sim Sankoh melanjutkan perjalanan ke arah barat, arah yang berlawanan Tergerak hati Chow Liuh yang terpikir sesuatu olehnya Lekas ia lemparkkan sekeping uang di atas meja sebagai pembayaran makan minumnya Dengan tergesa-gesa ia mengejar ke arah barat pula Maka dilihatnya potongan badan yang langsing, montok dan menggiurkan itu sedang berlenggang di depan sana Dari kejauhan Chow Liuh yang terus menguntit di belakangnya Dengan puas ia menikmati gaya sang gadis cantik yang berlenggang menggoyangkan pinggul Siapapun yang melihatnya dengan nyata pasti jantungnya berdebar keras Demikianlah rasa kecewa dan putus asa Chow Liuh yang tadi sudah terlupakan sama sekali Agaknya Sim Sankoh tidak menyadari dan tidak tahu bila dirinya dikuntik orang Seumpama dia melihat Chow Liuh yang dia pun tidak akan mengenalnya Karena Chow Liuh yang sekarang bukan lagi Tio Siawolin dalam penyamarannya tadi Saban-saban Sim Sankoh berhenti menanyakan sesuatu kepada orang-orang di pinggir jalan Atau kepada pemilik toko dan penarik kereta, entah apa yang sedang dicarinya Tujuannya keluar kota, jalan yang dilaluinya pun semakin sempit, penuh semak melukar dan jorok Akhirnya dia menuju ke pojokan kota, di mana merupakan tempat tinggal rakyat tingkat rendah yang miskin Sudah tentu Chow Liuh yang teramat heran, sungguh ia tidak habis mengerti siapakah sebetulnya yang sedang dia cari Orang seperti Sim Sankoh berada di daerah seperti itu, sudah tentu kedatangannya menjadi perhatian orang banyak Ada beberapa bajingan gelandangan malah saling tuding dan berswit menggoda, agaknya mereka sedang berdebat menilai segala Tapi Sim Sankoh tidak memperdulikan tingkah laku orang lain, seolah-olah acuh tak acuh dan tak mendengar rocehan kotor mereka Kalau orang mengawasi dirinya, dia pun balas melotot kepadanya, malah sering dia bertanya kesana kesini pula Orang yang dia cari dan ditanyakan alamatnya itu agaknya sudah lama menetap di daerah ini, tidak sedikit yang menuding suatu arah sambil menjelaskan Tempat yang ditunjuk ternyata adalah sebuah bukit kecil Di atas bukit kecil ini dibangun dua deret rumah gubuk, keduanya dibangun dari papan-papan yang bersambung satu sama lainnya Bentuknya tidak genah dan miring serta root, terang di sini merupakan daerah miskin yang dihuni oleh para gelandangan di pinggir kota Kilam Semakin heran dan tak mengerti coh liuh yang dibuatnya Di tempat seperti ini, adakah seseorang yang bisa dia temukan setelah tiba di bawah bukit Kembali Sim Sankoh bertanya kepada seorang perempuan yang berperut besar Kali ini lapat-lapat coh liuh yang ada mendengar ia bertanya demikian San Hakbo apakah tinggal di atas sana? Yaitu Suyuchai tukang gambar itulah nyonya berperut besar itu menggeleng-gelengkan kepala Sebagai jawaban bahwa ia tidak tahu Namun seorang anak tanggung di sampingnya segera berteriak San Suyuchai yang dikatakannya itu bukan lain adalah San Loto itulah Baru sekarang nyonya itu tertawa, katanya Oh, jadi kau hendak mencari San Loto Dia tinggal di rumah ketujuh di atas sana, di muka rumahnya Ada tergantung kerai berbentuk pahat kua Gampang sekali ditemukan, orang macam apapula San Suyuchai itu? Kenapa Sim Sankoh harus menemukan dia? Mungkinkah ada tokoh-tokoh lihai yang menyembunyikan diri di daerah miskin di pinggir kota kilam ini? Coh liuh yang berputar ke samping rumah nomor tujuh yang dimaksud Dari sebuah lubang jendela kecil yang terletak di samping rumah, ia melongo ke dalam Tampak seorang kakek ubanan yang berbadan bungkuk sedang duduk di pinggir meja rot Penerangan di dalam gubuk itu remang-remang, namun kentara jelas si orang tua ini hidup dalam kemelaratan Seolah dia sudah tidak menaruh minat akan kehidupan manusia umumnya Dengan tenang ia duduk di tempatnya, seolah-olah sedang menunggu waktu menjelang ajalnya saja Kakek tua laksana sebatang lilin di tengah hamparan hujan badai ini Memangnya kenapa bisa menimbulkan perhatian Sim Sankoh? Sungguh Coh liuh yang tidak habis mengerti Waktu ia terheran-heran itulah Sim Sankoh sudah menyingkap kerai melangkah masuk Sekilas ia menjelajahkan pandangannya, lalu mengerutkan kening Katanya, apakah kau ini San Hakbo? San Siu Chai Rungo menmuka si kakek tetap kaku tidak menunjukkan perubahan rasa hatinya Katanya kaku, iya, aku memang San Hakbo Tanya nasib dua tel, soal jiwa satu tel, semakin dalam kerut alis Sim Sankoh Katanya, yang ku cari adalah guru gambar San Siu Chai, bukan ahli nujum San Hakbo menyahut tawar, aku inilah guru lukis San Siu Chai Namun sejak 20 tahun yang lalu aku sudah mengalihkan objekku Kalau nona hendak bergambar, tentunya sudah terlambat 20 tahun Baru sekarang kerut alis Sim Sankoh menjadi longgar Katanya, ganti objek atau tidak bukan soal Asal kau betul adalah guru gambar 20 tahun yang lalu Memang kaulah yang ku cari-cari Sembari bicara, dari dalam lengan bajunya ia mengeluarkan gulungan sebuah lukisan Terus dibeber di atas meja di depan San Hakbo Dengan tajam ia menatap San Hakbo Katanya dengan nada berat Ku tanya kau, apakah gambar lukisan ini hasil karyamu Siapa pula orang yang kau gambar ini ingin coh liuh yang ikut melihat gambar lukisan itu Sayang penerangan di dalam rumah rada gelap Bayangan Sim Sankoh justru menghalangi gambar lukisan itu Maka nihilah niat hatinya Yang dapat dilihat adalah selebar muka San Hakbo yang tetap pucat kosong Sedikitpun ia tidak menunjukkan mimik mukanya Seperti tidak berperasaan sama sekali Seumpama seorang pikun, seolah-olah tinggal raga kasarnya itulah yang masih bertahan tanpa sukma dan jiwa Hak kekatnya sorot matanya tak pernah memandang ke arah gambar lukisan itu Dengan hambar dan pandangan kosong ia menatap lurus ke depan Dari pandangan hambar dan kosong itu, sepatah demi sepatah ia berkata Aku tidak tahu siapa yang menggambar lukisan ini Dari mana pula aku bisa tahu siapa yang digambar di dalam lukisan itu Sekali berdiri Sim Sankoh menjinjing baju di depan dadanya Katanya gusar, kenapa kau tidak tahu? Di atas gambar ini terang ada tanda tangan namamu Lepaskan tanganmu, memangnya matamu picak Tidak melihat kalau aku ini seorang buta seperti mukanya mendadak ditampar orang Lepas Sim Sankoh melepaskan tangannya, teriaknya Kau, jadi apapun kau tidak bisa melihatnya lagi Kalau mataku masih bisa melihat Memangnya kenapa aku harus menyimpan alat lukisanku? Menggambar adalah jiwaku Sudah lama aku kehilangan jiwa, yang duduk di sini bukan lain adalah seonggruk mayat belaka Lama sekali Sim Sankoh menjublek di tempatnya, pelan-pelan ia menggulung pula gambar lukisan itu Namun baru setengah saja, tiba-tiba ia meletakkan kembali lukisan itu di atas meja Katanya keras, walau kau tidak bisa melihat lukisan gambar ini Tapi mungkin kau masih ingat Kepadanya Dia seorang perempuan cantik Masihkah kau ingat kapan kau pernah melukis seorang perempuan cantik sekarang Walau aku ini seorang tua renta yang miskin dan picak Tapi 20 tahun yang lalu, aku San Hakboh adalah tokoh yang kenamaan Rona wajahnya nan hambar kosong itu secara aneh memancarkan cahaya cemerlang yang sekejap saja Cahaya yang bangga seolah-olah menghidupkan kembali jiwa dan sukmanya Katanya lebih lanjut 20 tahun yang lalu, orang sering membandingkan aku sebagai cokat hin Seperti Gow 7, entah putri-putri bangsawan dari kalangan apapun dalam dunia Sama berebut minta aku menggambarkan lukisan mereka Entah berapa banyak perempuan-perempuan cantik yang pernah kulukiskan Tapi yang satu ini jauh berlainan Kau harus percaya kepadaku Walau berapa banyak perempuan jelita yang pernah kau lukis Melulu dia inilah pasti tidak akan pernah kau lupakan Peduli siapapun, bila pernah melihat rotu wajahnya Selama hidupnya tentu tidak akan melupakannya San Hakbah menekpekur sebentar Mendadak ia bertanya Gambar lukisan yang kau maksud Apakah lebar dua kaki panjang tiga kaki? Apa orang yang kulukis itu mengenakan pakaian hijau dengan peripit biru Di bawah kakinya mendekam seekor kucing hitam Entah kenapa nada suaranya semakin gemetar Dan akhirnya tak kuasa meneruskan kata-katanya Sebaliknya Sim San Koh berjingkrak senang Katanya, tidak salah, memang gambar itulah Aku tahu kau pasti tidak akan melupakannya Tentunya kau pun ingat siapakah perempuan cantik yang kau lukis ini Ini kini sekujir badan San Hakbah yang gemetar Rona wajahnya yang hambar dan kosong Kelihatan amat takut dan juri Katanya dengan suara serak Jadi dia yang kau tanyakan Dia yang kau tanyakan Aku, aku tidak ingat siapa dia Aku tidak pernah mengenalnya Kedua tangannya berpegangan di tepi meja Meja sampai berkeriut keras ikut gemetar Dengan sempoyongan ia coba berdiri di atas kakinya Lalu dengan terhuyung-huyung hendak lari keluar pintu Cepat Sim San Koh menariknya Lalu menekannya duduk kembali di kursinya semula Katanya bengis Kau pernah melihatnya, bukan? Kau pun masih mengingatnya Bukan Nona, ku mohon kau lepaskan aku saja Seorang tua miskin yang tidak berguna seperti aku ini Di sini aku menunggu ajal dengan tenang Kenapa kau harus memaksaku seret? Sim San Koh mencabut badai Serta mengancam tenggorokannya Ancamnya bengis Tidak kau katakan Biar ku bunuh kau bergetar sekujur badan San Hak Boh Akhirnya ia berteriak keras Baik, akan ku katakan Dia, dia bukan manusia Dia adalah iblis perempuan Mengintip sampai di sini Hati Chow Liu Hiang pun diliputi perasaan heran Dan tertarik akan persoalan ini Siapakah perempuan di atas lukisan itu? Apapula sangkut pautnya dengan Sim San Koh? Kedatangannya semula hendak menyelidiki berita Suhengnya C.O. Yew Chin Memangnya kenapa pula tanpa kenal jerih payah Mencari seorang pelukis Rudin yang sudah tua renta ini Dan dengan mengancam menanyakan asal-usul perempuan Di atas gambar lukisan itu? Memangnya perempuan itu punya sangkut paut Dengan suatu rahasia yang menyebabkan C.O. Yew Chin dan lain-lainnya menghilang Kini si pelukis mengatakan tidak mengenal perempuan itu setelah berselang 20 tahun kemudian Kenapa kelihatannya dia amat menakutinya? Apa benar dia seorang iblis perempuan? Iblis perempuan terdengar Sim San Koh menjengek hidung Perempuan secantik ini mana bisa dikatakan iblis perempuan tidak salah Memang dia teramat cantik Selama hidupku betapa banyak perempuan cantik yang pernah kulihat Namun tiada seorang pun yang bisa dibandingkan dengan dia Kecantikan orang lain paling-paling bikin pandanganmu kabur Namun kecantikannya bisa membuat kau gila Sehingga kau rela mengorbankan segala milikmu termasuk jiwa ragamu sendiri Tidak banyak yang kau harapkan Cukup untuk dapat melihat senyum tawanya belaka Walaupun dia sedang melukiskan betapa cantiknya Seng Bidadari Namun suaranya kedengaran semer dan bergetar ketakutan Seolah-olah memang sering terjadi banyak korban yang ingin melihat senyum tawanya saja Diam-diam Choh Liu yang menghela nafas Pikirnya kalau terlalu ayu memang ada kalanya bisa berubah menakutkan Namun selama hidupku ini kenapa belum pernah aku berjumpa dengan perempuan cantik Yang bisa membuat hatiku takut Sementara itu terdengar San Hakbo sedang menutur lebih lanjut Waktu aku melihatnya Sudah tentu aku pun amat kaget dan merasa lemah sekujur badanku berhadapan dengan kecantikannya Waktu itu aku belum berupa buruk seperti sekarang Kalau tidak mau dikata sebagai pemuda ganteng cakap Pernah beberapa gadis terkena penyakit rindu oleh karena aku Namun aku anggap hal itu seperti sepele saja Tapi dia, dihadapannya, seolah-olah berubah menjadi budaknya Ingin rasanya ku persembahkan segala milikku kepadanya Sim Sankoh mengangkat alis Katanya, apa benar di dunia ini ada perempuan secantik itu Orang yang belum pernah melihat rupanya Memang sukar mempercayainya Lukisan itu, aku yakin karyaku ini cukup bernilai Namun mana aku mampu melimpahkan mimik wajahnya Nan asli memabukan setiap orang yang melihatnya Tindak tanduknya Boleh dikata aku hanya bisa melukis seperseribu dari segala kesempurnaan dirinya Dia mencarimu hanya untuk supaya kau lukis ya Setelah bertemu aku, lantas dia minta supaya dibuatkan empat lembar lukisan dirinya Aku menghabiskan waktu tiga bulan lamanya Ku peras segala daya cipta, keringat, keahlianku Akhirnya berhasil dengan sukses Mendadak terkulum senyuman tangga di ujung mulutnya Katanya Kalem, dalam tiga bulan ini setiap hari Setiap saat aku berhadapan dengan dia Tiga bulan ini sungguh merupakan hari-hari bahagia selama hayatku Tapi tiga bulan kemudian dia sampai di sini Senyuman di ujung mulutnya tiba-tiba sirna Komen mukanya kembali mengunjuk rasa takut yang tak terperikan Kembali sekujur badannya gemetar dan berkeringat dingin Tak tahan tertawa simsan koh Tiga bulan kemudian bagaimana tiga Tiga bulan kemudian Malam setelah aku menyelesaikan keempat lembar lukisan itu Dia menyiapkan meja perjamuan Dia sendiri yang melayani aku makan minum Sehingga serasa arwahku terbang ke awang-awang Karena dicekok arak terus-menerus Memangnya kondisi badanku sudah teramat lelah Setelah memeras keringat selama tiga bulan Beberapa cangkir saja aku lantas jatuh mabuk Waktu aku siuman, baru aku tahu Dia, dia, kalau menjing di lehernya naik turun menelan ludah Sepatah demi sepatah kata-katanya keluar dari tenggorokannya yang tersendat Ternyata kedua biji mataku sudah diakorek keluar dengan kekerasan Mendengar sampai di sini Simsan koh di dalam rumah dan coh liuh yang di luar sana sama berjingkrak kaget Lama kemudian Simsan koh baru menarik napas panjang Katanya, kenapa dia berbuat demikian Simsan koh tertawa rawan, sahutnya Karena aku pernah melukis dirinya Dia tidak suka aku melukis bagi perempuan lain lagi Biasanya Simsan koh sering berlaku kejam membunuh orang tanpa berkesip Tapi begitu mendengar kekejaman perempuan yang telengas ini Tapak tangannya sampai berkeringat Gumamnya, iblis perempuan Memang dia betul iblis perempuan Sudah kukatakan dia adalah iblis perempuan Siapapun yang memilikinya Pasti akan mengalami bencana Nona, kau, untuk apa kau cari dia? Gambar lukisan ini Kera bagaimana pula bisa terjatuh ke tanganmu Gambar lukisan ini adalah milik Toa Suhengku C.O. Yew Chin, sahut Simsan koh Bersinar biji matu coh liuh yang batinnya Ternyata tebakanku tidak meleset Perempuan itu ternyata ada hubungannya dengan C.O. Yew Chin Kalau demikian Kenapa tidak kau tanyakan asal-usulnya Kepada Suhengmu? Tanya San Hakbo Toa Suhengku sudah menghilang Menghilang? Sebelum menghilang dulu sudah tentu pernah ku tanyakan Namun dia tidak mau menjelaskan Kalau dia tidak mau menjelaskan Kenapa kau ingin tahu? Kata Simsan koh penasaran Selama hidupnya Toa Suheng tidak mau menikah Lantaran perempuan ini Kebahagiaan hidup Suhengku boleh dikata terkubur oleh perempuan ini Setiap waktu, setiap saat Ia selalu merindukannya sehingga lupa makan tidak bisa tidur Sehari-hari selalu dalam keadaan linglung dan suka mengigau Selama 10 tahun tak pernah kehidupannya berubah Namun dia sebaliknya tidak pernah menunjukkan perhatiannya kepada Suhengku Apa yang dia berikan kepada Suhengku melulu penderitaan dan kesengsaraan belaka Kau hendak menemui dia demi kebaikan Toa Suhengmu Ya ujar Simsan koh kertak gigi dengan penuh kebencian Aku membencinya kau membencinya lantaran kau sendiri pun mencintai Suhengmu Kalau bukan lantaran dia Mungkinkah sudah menjadi bini Toa Suhengmu Benar tidak laki-laki tua yang tidak punya mata ini ternyata dapat menembusi relung hati orang lain Simsan koh serasa ditusuk jarum Dengan lemas ia jatuh terduduk Namun lekas ia bangkit kembali Katanya dengan suara ringan Aku mencarinya ada sebab lainnya pula Sebab apa suatu malam Toa Suheng pernah menerima sepucuk surat Lalu dia termenung menghadap gambar lukisan ini sampai pagi tanpa tidur Hari kedua, pagi-pagi benar dia lantas keluar pintu dan tak pernah kembali lagi Tak pernah kembali sejak keluar pintu ya Oleh karena itu ku pikir menghilangnya Toa Suheng Pasti ada sangkut pautnya dengan perempuan ini Bukan mustahil surat itu adalah buah permainannya Jikalau bisa menemukan dia Mungkin aku bisa menemukan Toa Suheng pula Lama San Hak Boh berdiam diri Lalu katanya pelan-pelan Aku tahu namanya adalah Chuling Siok Nama Chuling Siok tidak membawa pengaruh apa-apa bagi Simsan koh Namun amat mengejutkan bagi Chuliu Hiang yang mengintip di luar jendela Tiba-tiba dia teringat pada surat yang dia baka dalam buntalan Tiang Ing Chu tempoh hari Bukankah tanda tangan penulis surat itu adalah Lingsiok juga? Jadi surat cinta itu ternyata bukan ditujukan kepada Tiang Ing Chu Tapi ditujukan kepada Lingsiok Chu Setelah Lingsiok Chu menghilang Seperti pula Simsan koh Tiang Ing Chu menaruh curiga kepada penulis surat itu Dan ingin mencari jejaknya pula Karena kesimpulannya ini Tanpa ragu-ragu Cepat Chuliu Hiang menyelingap masuk lewat jendela Serasa kabur pandangan Simsan koh Tahu-tahu di dalam bilik raut itu Sudah bertambah seseorang di hadapannya Dengan kaget ia mundur mepet ke dinding Bentaknya bengis Siapa kau Chuliu Hiang tersenyum simpul sambil mengawasi muka orang Ujarnya, Nona tidak perlu kaget Seperti kedatangan Nona Chai Hat pun sedang menyelidiki jejak Chiu Hujin Chiu Lingsiok itu Senyumannya sungguh mengandung tenaga gaib Sehingga orang merasa tenteram Terutama kekuatan yang dapat meredakan kekuatiran hati perempuan Ternyata Simsan koh mulai tenang Tanyanya, untuk apa kau mencari dia dua kali lirikannya Kemudian, segala kewaspadaan terhadap Chuliu Hiang sudah sirna tak berbekas Namun kedua biji matanya malah membelalak besar Chuliu Hiang tahu tatapan mata orang tidak lebih hanya ingin memperlihatkan keindahan matanya saja Jadi tiada rasa gusar atau kekuatiran Maka dengan tersendat-sendat Sengaja ia berkata Karena Chai Hat dengan Chiu Lingsiok juga Sampai di sini ia sudah melihat jelas gambar lukisan yang dibeber di atas meja Seketika mulutnya seperti disumbat Seketika ia berdiri menjubelek Perempuan dalam lukisan ini alis matanya terang bersinar Sungguh seraut wajah Nan Ayu Mulai laksana hidup, memang didadari di antara manusia Gambar perempuan ini mirip benar dengan gambar yang pernah dilihatnya Di kamar sebunjian tempoh hari Kamar yang sederhana itu hanya diisi selembar gambar lukisan perempuan ini Terang betapa rindu dan mendalam kenangannya kepada perempuan ini Sampai sekarang dia hidup sebatang kera Tentunya karena perempuan ini pula Sebaliknya Ling Chiu Chiu terima menjadi orang beribadah lantaran dia pula Sampai detik ini Chau Liuhi yang sudah tahu ada tiga laki-laki terpincut-pincut Sampai lupa daratan dan terima hidup sebatang kera Tidak kawin selama hidup Mereka adalah sebunjian Cheo Yeuchin dan Ling Chiu Chiu Kau kenal di atanya Sim San Koh menatapnya Aku tidak mengenalnya Untung tidak kenal San Hak Boh berkata Aku tak peduli siapa kalian Kalian sama-sama hendak mencari tahu jejaknya Apa yang ku ketahui sudah ku terangkan Bolehlah kalian pergi Di mana dia sekarang tanya Sim San Koh Sejak malam itu Aku tidak pernah melihatnya lagi Atau boleh dikatakan aku tidak pernah mendengar suaranya lagi Kau hanya memberi tahu namanya saja Apa sih gunanya ujar Sim San Koh penasaran Apa yang ku ketahui memang cuma sebanyak itu saja Tiba-tiba Cheo Liuh yang menyeletuk Katamu kau pernah menggambar empat lembar lukisannya ya Empat lembar Apa kau tahu kenapa dia minta kau melukis empat lembar Waktu itu aku pun heran Orang lain cukup minta satu lembar saja Kenapa dia sendiri minta empat lembar Waktu aku sudah menyelesaikan gambar ketiga Akhirnya tak tertahan ku tanyakan kepadanya Adakah dia memberi tahu kepadamu cepat Cheo Liuh yang bertanya Dia memberi tahu kepadaku Karena dia hendak memberikan keempat lembar lukisan itu Kepada empat orang laki-laki Dengan keempat laki-laki itu pernah terjadi Cinta asmara dan saat itu terpaksa dia harus putus hubungan dengan mereka Dia mencari pelukis ternama seperti mu ini Maksudnya supaya kecantikannya kau lukiskan di atas kertas ini Lalu masing-masing ia bagikan kepada empat laki-laki itu Dengan demikian Meski ia putus hubungan dengan mereka Mereka toh tidak akan melupakan dirinya Ingin dia membuat keempat laki-laki itu menderita Dan merasa rindu setiap kali melihat gambar lukisannya itu Demikian ujar Cheo Liuh yang Perempuan kejam Maksud tujuannya memang terlaksana Setiap kali Suhengku mengawasi lukisan ini Hatinya menderita serasa seperti diiris-iris sembilu Tiba pada titik persoalannya sekarang Kenapa dia harus putuskan hubungannya dengan mereka Ujar Cheo Liuh yang Kalau seorang perempuan tanpa kenal kasihan dan tega hati Memutuskan hubungannya dengan laki-laki pujaannya Biasanya hanya satu sebab saja Sebab apa tanya Cheo Liuh yang Yaitu dia hendak menikah dengan laki-laki lain Laki-laki yang lebih tampan Lebih baik dari keempat laki-laki itu Benar, isi hati perempuan hanya bisa dirabah dan diselami oleh perempuan Laki-laki yang mengawininya itu Kalau tidak memegang kekuasaan besar Pasti memiliki ilmu silat tinggi Atau mungkin mempunyai kekayaan harta yang tak ternilai banyaknya Sim Sankoh tersenyum mengawasi Cheo Liuh yang Lalu menambahkan Tentunya mungkin pula laki-laki itu seperti kau yang punya senyuman manis yang menarik Sanubari setiap perempuan Nona sekarang pun tergerak dan tertarik merah jengah muka Sim Sankoh Namun matanya menatap lekat-lekat Katanya sambil tertawa genit Untung tidak banyak laki Laki seperti kau dalam dunia ini Harta karun pun belum tentu dipandang oleh dia Maka laki-laki yang mengawininya itu pastilah tokoh bulim yang punya kedudukan tinggi dan nama besar Asal kita bisa menemukan siapakah laki-laki itu Tentu dapat menemukan dia Bagus, persoalan ini memang makin menyempit Namun kaum persilatan di Kangowo Entah berapa banyak tokoh-tokoh kosan Menurut pemandanganku Lebih baik Nona serahkan gambar lukisan ini kepadaku Tunggu saja di rumah Setelah aku berhasil mendapat berita yang nyata Pasti akanku beri kabar kepada Nona Dengan pandangan genit Sim Sankoh Melangkah maju menjatuhkan diri di atas badan orang Katanya sambil menatapnya Kenapa aku harus menyerahkan kepadamu Kenapa aku harus percaya kepadamu Berputar biji matu coh liuh yang Tiba-tiba ia membisiki beberapa patah kata di pinggir telinga orang Seketika berubah air muka Sim Sankoh Kaki tersurut dua langkah Serunya gemetar Jadi kau, kau, setan jahat ini Membalikan tubuh seperti orang kesurupan setan Segera ia angkat langkah seribu Pelan-pelan coh liuh yang menghela nafas lega Segera ia gulung gambar lukisan itu Lalu ia berdiri di depan meja Tanpa berkedip ia mengawasi San Hakbo Tatapan matanya yang tajam Seolah-olah terasakan juga oleh San Hakbo yang buta ini Dengan kurang tenteram, ia menggerakkan badan di atas kursi Akhirnya ia berkata Kenapa kau tidak segera berlalu Aku sedang menunggu Menunggu apa menunggu keterangan yang masih kau rahasiakan mengenai si Dia itu Sesaat San Hakbo terlongong Katanya sambil menghela nafas Urusan apapun takkan bisa mengelabuimu Ya aku tahu kau pasti membencinya Namun kau tidak suka ada orang yang mencelakai dia Tapi kalau kau tidak mau membeber terus terang apa saja yang kau ketahui mengenai dirinya Mungkin dia benar-benar bakal dibunuh orang Kenapa serusan Hakbo kuatir dan berubah rumen bukannya Keempat laki-laki yang menerima gambar lukisan itu sekarang sudah mati semua Sudah mati Bagaimana bisa mati walau sekarang aku belum tahu seluk-beluk kematian mereka Namun aku sudah tahu mereka sama-sama pernah menerima sepucuk surat dari Ciu Ling Siok dan akhirnya menemui ajalnya secara misterius setelah keluar pintu Kau, maksudmu Ciu Ling Siok yang mencelakai jiwa mereka Kalau Ciu Ling Siok ingin mereka menderita sakit rindu seumur hidupnya Tentu takkan mencelakai jiwa mereka Suratnya itu mungkin lantaran dia menghadapi sesuatu kesukaran Minta mereka lekas datang membantu kesulitannya Benar, bila seorang perempuan menghadapi kesukaran Yang diingatnya tentulah laki-laki yang paling baik kepada dirinya Dan hanya orang-orang itu pula yang berkorban dan suka berjuang setia bagi kepentingannya Namun keempat orang itu sudah menemui ajalnya Orang yang mencabut jiwa mereka Beruntun mencabut jiwa orang lain pula Tujuannya hanyalah untuk menutupi rahasia hubungannya dengan keempat orang itu Berusaha supaya aku tidak melibatkan diri dalam persoalan rahasia ini Dari sini dapatlah disimpulkan Kesukaran yang dihadapi pasti belum tertanggulangi Bukan mustahil sekarang dia dalam bahaya Kalau toh persoalan ini begini berbahaya Kenapa kau harus melibatkan diri dalam petualangan ini? Memangnya kau ingin menolong dia Kalau aku tidak tahu di mana sekarang dia berada Bagaimana bisa menolongnya Sanhak Boh menekpekur sesaat lamanya Katanya pelan-pelan Tadi kalian lupa menanyakan sesuatu kepadaku Soal apa kau lupa bertanya kepadaku di tempat mana aku menggambar lukisannya Betul, soal ini pun tentu ada hubungannya Di mali keluar kota terdapat sebuah ohien Di sanalah aku membuat lukisan itu Pemimpin biara itu adalah Syok Sim Kaisu Kenalan kentalnya Tentunya dia tahu di mana sekarang si dia berada Masih ada lagi tanya Choh Liu Hiang Sanhak Boh tertunduk tidak bersuara lagi Choh Liu Hiang menggulung gambar itu Terus tinggal pergi Tapi mendadak ia berputar pula dan katanya Walau mata sudah buta Namun hati tidak buta Dengan hati sebagai mata Memangnya kau tidak bisa melukis lagi Sanhang, cobalah kau berpikir dengan cermat Harap jagalah dirimu baik-baik Sekilasan Hak Boh melengat Seketika alis dan biji matanya yang kosong bergerak-gerak Serunya keras Terima kasih akan petunjukmu Harap tanya siapakah nama besarmu Waktu itu Choh Liu Hiang sudah pergi jauh Di tempat gelap di luar jendela Tiba-tiba terdengar jawaban dingin seseorang Dia si Choh Bernama Liu Hiang Waktu Choh Liu Hiang tiba di bawah bukit Dilihatnya sebuah kereta berendah hitam berhenti di depan sana Kereta tunggangan yang paling umum di kota Kilamu Untuk menempuh perjalanan jauh dengan cepat Dirinya memang tidak leluasa mengembangkan ginkang Maka Choh Liu Hiang mendekat dan bertanya Apa kereta ini sedang menunggu orang kusir kereta bermuka bundar Sahutnya sambil berseritawa Memang sedang menunggumu Ayolah berangkat Tahukah kau ada sebuah hohem di luar kota Tepat bila kau mencari diriku untuk mengantarmu ke sana Kemarin baru saja aku mengantar bini sembah yang ke sana Silakan naik kereta Tanggung tidak akan kesasar Kereta berjalan dengan cepat Di dalam kereta Choh Liu Hiang mulai putar otak Memikirkan kembali persoalan ini Kini persoalan sudah dibikin ringkas Dan kuncinya terletak pada Apakah dia bisa menemukan jejak Chiu Ling Siok saja Yang diketahuinya sekarang tidak lebih Hanyalah bahwa sebuun jian Chiyo Yew Chin, Ling Chiu Chu dan Chabok Hab Sama keluar pintu lantaran surat undangan Chiu Ling Siok Tapi kenapa Chiu Ling Siok mengundang mereka? Apa benar hendak meminta bantuan mereka? Perempuan seperti dia itu Kesulitan apa pula yang dia hadapi Sehingga harus meminta bantuan orang untuk mengatasinya?